Tapi konser juga penting karena saya juga seneng. Indonesia Arena atau Indoor Multifunction Stadium yang hari ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo diharapkan dapat dimanfaatkan untuk banyak kegiatan. Emang aslinya buat apa sih? Jadi arena yang menghabiskan waktu 18 bulan pembangunan ini sejatinya dibangun untuk mendukung pelaksanaan Piala Dunia Bola Basket Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 2023 pada 25 Agustus hingga 10 September 2023. Tapi nggak hanya itu. Sesuai namanya, arena ini juga diharapkan Presiden dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga selain basket ataupun konser pertunjukan. Indonesia Arena ini bisa dipakai untuk turnamen basket utamanya tapi juga bisa untuk badminton, untuk volleyball, untuk futsal, dan juga tentunya untuk konser. Lanjut ya, dalam kesempatan yang sama Joko Widodo bilang kalau Indonesia Arena sangat cocok untuk digunakan jadi lokasi konser musik karena kualitas sound system di stadion sangat bagus. Jadi, mending mana Pak? Konser apa olahraga? Karena saya yakin ini akan banyak, akan lebih banyak digunakan untuk konser. Tapi saya lebih senang kalau dipakai untuk olahraga. Tapi konser juga penting karena saya juga senang. Pembangunan Indonesia Arena ini dilaporkan sudah memenuhi standar teknis bangunan gedung hijau yang mencapai predikat media dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Indonesia Arena juga telah memanfaatkan Building Information Modeling, Seventy Asset Management. Kita nantikan debut arena ini ya!